Anggota Komisi 1 DPRRI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya dukungan terhadap Kodam 9 Udayana dalam melakukan pengamanan pilkada serentak tahun 2024. Sturman menyatakan, Komisi 1 akan membantu memenuhi kebutuhan Kodam 9 Udayana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sturman mengimbau masyarakat Bali untuk lebih teliti dalam memilih calon kepala daerah. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang baik untuk masa depan 5 tahun ke depan, mengingat dinamika dan hubungan internasional yang kuat di Bali. Selain itu, Sturman menambahkan, memilih pemimpin terutama di Bali menjadi hal yang sangat penting, mengingat Bali sebagai wajah Indonesia seringkali dijadikan tempat pertemuan forum internasional. Nah, tentunya karena kita mitra kerja Kodam, TNI, makanya kita mencoba mereka, apa yang mereka butuhkan, coba kita salurkan melalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, kita juga mengimbau masyarakat di sini agar lebih teliti, lebih baik memilih calon kepala daerah mereka untuk 5 tahun ke depan. Jangan sembarangan, jangan harus hati-hati agar mereka tidak salah memilih 5 tahun ke depan kepala daerah masing-masing. Ini penting untuk mereka, karena memilih mereka 5 tahun ke depan. Karena provinsi ini, khusus Bali, ini provinsi yang sangat-sangat dinamis dan hubungan internasional juga luar biasa. Dan banyak acara-acara yang tingkat internasional yang dilakukan di sini, sehingga mereka sudah siap untuk menghadapi itu. Komisi 1 DPR RI juga berkomitmen terus mendukung Kodam 9 Udayana dalam menjaga keamanan pilkada agar berjalan aman, lancar, dan tertib. Dari Denpasar Bali, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan.